Masjid Nori Sesuatu yang berkaitan dengan kondisi bumi memang tak bisa kita prediksi. Hal itu rasanya tepat untuk menggambarkan fenomena alam yang mengejutkan ini. Sebuah masjid tua di India mencuri perhatian publik ketika bangunan itu muncul kembali setelah digenangi air 3 dekade lalu. Masjid yang kemudian diketahui bernama Masjid Nori tersebut muncul kembali setelah air mengering di hujung selatan Waduk Bendungan. Menurut laporan Kasmir Media Service, masjid itu tenggelam di sebuah danau di Bendungan Pulwariya di negara bagian Bihar, India. Bendungan Pulwariya pada 1985 memang dilaporkan telah menenggelamkan Masjid Nori. Masjid bersejarah itu tingginya sekitar 30 kaki atau sekitar 9 meter. Menurut laporan itu, banyak pemuda akhirnya memadati area tersebut saat melihat masjid itu muncul kembali. Mereka harus berjalan melewati lumpur untuk menuju masjid hingga mencapai tembok pembatas dari struktur masjid lama. Bangunan itu kabarnya benar-benar utuh ketika banyak orang memasuki masjid. Banyak yang terheran-heran karena struktur Masjid Nori sama sekali tidak rusak meskipun terendam selama beberapa dekade. Ketika ketinggian air belum cukup surut, hanya sebagian kecil dari kubah masjid yang terlihat, siapapun dapat melihat Masjid Nori di tempat terbuka ketika tanahnya mengering, dan membuat banyak orang tertarik melihat masjid tersebut. Masjid yang tenggelam ini diakini sudah ada sebelum pembangunan Bendungan Pulwariya dimulai pada 1979. Awalnya, saat pembangunan Bendungan telah selesai, tidak terdampak pada bangunan masjid. Namun kemudian seluruh area, termasuk Masjid Nori, terendam oleh air bendungan yang tertampung. Diakini bahwa masjid ini dibangun sekitar awal abad ke-20 dan memiliki usia maksimal sekitar 120 tahun. Sebagai hasil dari pengamatan arsitektur kubah masjid, diakini rumah ibadah ini dibangun dengan ciri arsitektur periode Mughal. Periode Mughal sendiri merupakan era kesultanan atau kekaisaran Mughal, yaitu sebuah negara yang pada masa jayanya memerintah Afganistan, Balochistan, dan sebagian besar wilayah India pada 1526-1857.